KOPS BRIMO POLRI Marsekal Muda Eris Widodo dan Kepala Badan Instalasi Strategis Kementerian Pertahanan Mai Jenteni Julius Silvanus serta Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono KOPI Kebangsaan ini juga diikuti 34 Sat Primo Polda di seluruh Indonesia Pada kesempatan ini, Irjen Pol Anang Revandogo ingin terus memperkuat persahabatan TDI PORI agar dapat bersinergi dalam menjaga keamanan negara Dan Sabriko semua, segera rapatkan barisan dengan teman-teman TNI lagi ketika negara membutuhkan, rakyat membutuhkan kita hadir dan sekali lagi, negara tidak boleh kalah Pada komandan-komandan satuan, jangan pernah takut dengan resiko karena saya yakin apapun yang kita hadapi itu pasti sudah dalam pertimbangan kita harus berani termasuk menghadapi resiko kita saat ini bertugas dalam situasi yang tidak biasa kita sangat menunjukkan kemampuan daripada perkat nasional ini mengawal situasi ini sekaligus mengamalkan berbagai kegiatan-kegiatan event dan kebijakan pemerintah sebagai garda terdepan dalam keamanan negara TNI PORI akan lebih memfokuskan benteng pertahanan melawan siapapun yang berusaha mengganggu kedamaian dan berusaha kebinekaan negara kita agak, kita agak, kita agak, kita agak Terima kasih.